Melanjutkan hype dari Honor of King yang kita tahu baru saja masuk ke Indonesia secara perlahan, sekarang kita sudah memainkan gamenya dan mencoba sana-sini. Jadi kenapa tidak kita coba jelaskan saja kepada kalian yang penasaran, bagaimana sih rasanya bermain Honor of King yang setengah resmi di Indonesia ini? Apakah sudah nyaman untuk dimainkan dan ada apa saja dalam versi ini? Mari kita lihat. Oke, mulai dari mana? Pertama, mari kita jelaskan dulu kepada kalian bagaimana sih cara memainkan game ini di Indonesia. Karena masih ada beberapa dari kalian yang merasa bingung. Caranya bukanlah lewat Google Play Store atau App Store, karena di sana kalian tidak akan menemukan game ini. Ingat, Tencent belum mengumumkan game ini secara resmi di Indonesia. Itulah kenapa kalian belum bisa menemukannya di tempat yang resmi. Ada pun cara yang harus kalian lakukan jika ingin memainkan game ini adalah, kalian hanya perlu mengunduhnya lewat website resminya di sini, bukan dari market yang resmi. Dari pengalaman kita, kalian hanya perlu mengklik download, tunggu downloadnya selesai, install dan selesai. Tidak perlu adanya VPN atau sejenisnya. Caranya sesimpel itu. Next, setelah kalian masuk, seperti biasa kalian bisa masuk menggunakan akun atau tidak. Dalam kasus ini, kita memilih untuk menjadi akun tamu agar tidak terlalu ribet sana-sini. Masuk ke dalam game, kalian akan masuk ke bagian tutorial dan sejenisnya. Seperti biasa, kalian bisa memilih untuk skip atau mengikutinya. Setelah selesai, barulah kalian bisa memainkan game ini secara normal. Pertanyaan lain yang kerap kalian tanyakan tentang perbedaan versi ini adalah, apakah jika kalian sudah bermain di versi global yang lain, maka akun kalian yang digunakan di sana bisa ditransfer dan dimainkan di sini? Well, dari pengalaman kita sih, kita tidak melakukannya. Karena dari sini kita mulai dari awal. Namun, beberapa di antara kalian ada yang mengatakan bisa dan tidak mengalami masalah. Tapi ada juga yang mengatakan tidak bisa. Jadi untuk pertanyaan ini, kita tidak punya jawaban pastinya. Cara yang paling tepat untuk mencari jawabannya, silakan kalian coba sendiri. Ketika kalian login ke dalam gamenya, coba gunakan akun kalian tadi apakah bisa atau tidak. Dan jika jawabannya tidak bisa, maka sayang sekali kalian harus mulai dari awal lagi. Next, langsung saja masuk ke pertanyaan yang paling penting. Bagaimana rasanya bermain Honor of King di versi yang belum resmi ini? Well, sejauh ini kita baru bermain sekitar 5-6 match saja. Dan hasilnya cukup memuaskan. Gamenya berjalan secara standar. Tidak ada masalah yang akan mengganggu permainan kalian. Setidaknya hampir sepenuh match berjalan. Perlu kalian ketahui kalau di sini kita menggunakan wifi untuk bermain. Dan dari pengalaman kita bermain, setidaknya 90% game berjalan secara normal. Tidak ada permasalahan seperti lagging atau fps drop. Namun, yes, kita sempat mengalami beberapa spike jaringan di mana ada jeda waktu beberapa detik kalian akan mendapatkan 100 lebih MS. Yang tentu tidak bisa membuat kalian bermain secara normal. Sisanya berjalan dengan normal, jadi kalian tidak perlu khawatir akan masalah lagging. Satu hal yang harus kalian ketahui adalah, dalam versi ini MS paling kecil yang kita dapatkan masih berada di angka 20-30. Kategorinya memang sudah hijau, tapi ini bukanlah MS yang ideal jika kita mencoba game yang lain. Jika kita pindah ke Arena of Valor atau Mobile Legends menggunakan wifi yang sama, MS yang kita dapatkan berada di satu digit. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena servernya itu sendiri yang tidak mengambil dari Indonesia atau biasanya Singapura. Mengingat gamenya saja belum diumumkan di Indonesia. Maksudnya ketika kalian bermain, kalian akan bertemu dengan pemain non-Indonesia. Dari 3 pertandingan yang kita coba, hanya sekali kita bertemu dengan pemain Indonesia dan Jepang. Itu pun hanya ada 1-2. Sisanya, kalian akan bertemu dengan pemain dari Hong Kong atau Macau. Alasannya entah apa, tapi Tencent sepertinya punya server utama game ini di sana. Jadi pemain dari sana akan bertemu dengan pemain dari SEA. So itulah alasan kenapa kalian belum bisa 100% bermain secara nyaman dengan ping tetap di sini. Masih dari segi gameplay, bagi kalian yang sebelumnya sudah sering bermain Arena of Valor, mungkin harus mulai membiasakan dulu memainkan game ini. Arena of Valor dan Honor of King memiliki berbagai hero dengan skill yang sama. Tapi bukan berarti cara main dari kedua game ini bisa dikatakan sama. Contohnya, dalam game ini kita mencoba menggunakan Chougnar, yang dalam game ini memiliki nama Zhuangzi. Dan walaupun kedua karakter tersebut memiliki skill yang sama, keduanya bisa saja membutuhkan cara main yang agak berbeda. Mulai dari statusnya saja, kedua hero ini sudah berbeda. Jadi jangan terlalu kepedean ketika kalian memainkan hero yang di Arena of Valornya sudah kalian kuasai. Karena ketika kalian mencoba versi Honor of Kingnya di sini, kalian mungkin akan merasa sedikit aneh. Berbicara tentang hero, dalam versi ini sudah ada cukup banyak hero yang tersedia, tapi masih jauh dari kata lengkap juga. Dan kita harap Tencent bisa mengatasi perbedaan ini, karena akibatnya akan sangat fatal dalam masalah kompetitif atau e-sportnya nanti. Dalam versi yang sekarang kita gunakan, ada 81 hero yang tersedia. Hero terbaru seperti Dolia dan Heino juga sudah ada di sini. Ditambah ada juga Butterfly dan Ata yang menjadi hero eksklusif atau hero pengganti di versi global, dengan alasan Tencent ingin game ini lebih berbeda dari versi yang Cina, alias untuk mengurangi kesan terlalu Cina dalam gamenya. Sekarang jika dibandingkan dengan versi yang Cina, di sana hero yang tersedia itu sudah ada 118. Hero unik seperti Shield Dune atau Jinchan kalian belum bisa temukan di sini. Tapi semoga saja Tencent bisa ngebut untuk merilis semua hero yang belum ada di versi global. Satu hal unik di sini adalah, jika kalian memainkan versi global dari game ini, maka kalian juga bisa mengharapkan adanya perilisan hero hasil transferan dari Arena of Valor yang lain. Jadi bukan hanya Ata atau Butterfly, tapi hero original Arena of Valor yang lain seperti Liliana, Florentino, Capney, dan sebagainya juga diharapkan akan hadir dalam versi global dari game ini. Hal yang sama juga berlaku kepada permasalahan skin, di mana untuk versi global, setiap hero-nya paling hanya memiliki 2-4 skin saja. Tentu berbeda jauh dengan apa yang sudah ada di versi Cina, di mana satu hero-nya mungkin sudah punya 5-6 skin yang tersedia. Oh, and by the way, dalam versi ini kalian juga bisa menemukan berbagai skin yang akan ditransfer ke Arena of Valor, seperti skin Pain satu ini. Jadi jikalau kalian ingin tahu skin transferan apa yang ingin dirilis Tencent ke Arena of Valor, kalian bisa melihat reviewnya dulu di sini. Hero SNK juga sudah bisa kalian temukan. Ada Maishiranui, Ukyo Tachibana, dan sebagainya. Jadi rumor yang mengatakan kalau hero kolaborasi tidak akan hadir di versi global itu salah. Nah sekarang mari kita jelaskan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh versi global ini, di mana penggunaan nama dari hero-nya yang masih sangat buruk. Kita semua tahu kalau Honor of Kings sendiri adalah game dari Cina. Jadi Tencent menggunakan nama asli dari tokoh yang mereka buat dalam game ini. Namun ketika gamenya ingin dirilis ke global, kita harap Tencent bisa merubah nama yang dalam tanda kutip terlalu Cina di sini. Kenapa? Karena kita rasa namanya tidak cocok dengan lidah kita para pemain global. Ambil saja contohnya kita punya nama seperti Xiang Yu, Zuan Zi, Xiaoqiao, Liu Shan, dan lainnya. Jika Lao Tencent ingin game ini lebih mudah untuk dikenal di pasar global, kita rasa harus ada perubahan di sini. Dan jika Lao Tencent melakukannya, please jangan menggunakan Google Translate, karena beberapa di antaranya terdengar seperti itu. Ada contoh seperti Princess Frost atau Prince of Lanling di sini. Permasalahan ini sudah ada semenjak gamenya dirilis ke Brazil tahun kemarin. Jadi apakah Tencent akan merubahnya? Kita kurang yakin karena sudah ada satu tahun mereka membiarkannya begitu saja. Satu permasalahan lain yang kita rasa masih harus diperbaiki di sini adalah tampilan UI yang masih terlihat kuno. Tidak jelek dan tidak masalah juga sebenarnya jika Tencent tidak ingin merubahnya. Tapi jika kita membandingkan dengan game MOBA mobile yang lain, kita rasa versi game yang lain masih jauh lebih bagus. Pertanyaan terakhir yang mungkin kalian tanyakan adalah, dengan adanya Honor of King di Indonesia seperti ini, maka apa yang akan terjadi kepada Arena of Valor? Untuk jawaban ini tentu saja kita tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Jawaban masa depan dari game ini hanya berada di tangan mereka pihak yang terlibat, seperti Tencent atau Garena. Kemarin malam kita juga sudah membahas permasalahan ini di sesi live stream. Jadi jika kalian ingin menonton tayangan ulang hasil diskusi tersebut, kalian bisa menyaksikannya sekarang juga. Namun satu hal yang pasti, bagi kalian para pemain Arena of Valor, jangan dulu panik tanpa adanya alasan yang jelas. Toh sekarang ini gamenya masih bisa kalian mainkan, dan jika kalian masih enjoy untuk memainkannya, maka tidak ada salahnya untuk kalian nikmati juga. Secara keseluruhan, sebagai versi yang belum resmi, Honor of King ini sudah bisa kalian mainkan dan nikmati juga. Memang performanya belum 100% sama seperti game yang sudah ada di Indonesia, tapi hal tersebut wajar saja, karena Tencent sendiri belum mengumumkannya secara resmi. Apakah suatu hari nanti Tencent akan mengumumkannya secara resmi? Tentu saja bisa terjadi, tapi untuk sekarang belum ada kabar apapun. Jika kalian ingin mencobanya, maka sekarang sudah bisa kalian coba. Dan bagi kalian yang sudah mencobanya, maka silahkan berikan pendapat kalian kepada versi ini. Apakah kalian suka dengan apa yang ditawarkan oleh Tencent sejauh ini? Dan apakah kalian berniat untuk pindah ke game ini? Silahkan berikan komentar kalian di bawah. Subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton!